Saya pernah nangani kasus tetangga saya sendiri Dia pengajar pondok, belum menikah, usianya masih sekitaran 20 tahun Gila, telanjang lari-lari ke sekitaran kompleknya Karena habis mengamalkan amalan membuka mata batin dari Youtube Saya gak fokus ke Jinnya dulu, karena yang masalah itu manusianya Jinnya ibaratnya kan jadi virusnya Kenapa kok dia bisa lari ke Youtube dan punya inisiatif untuk mencari amalan membuka mata batin Secara otomatis dia kan kepengen menjadi orang yang spesial Dengan bisa membuka mata batinnya Biasanya orang tersebut tidak pernah mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang terkasih Khususnya orang tuanya, karena dia belum menikah Saya tanya akhirnya ke bapaknya Apa anak ini kurang perhatian dari jenengan dan ibunya? Beliau nangis Beliau menyampaikan ini anak yang sangat soleh, anak yang sangat baik dan perhatian sama orang tua Pertama kali gajian, dia ambil uangnya semuanya untuk ibunya Tapi ibunya gak ada ucapan terima kasih sedikit pun bahkan menuntut untuk lebih Itu ancur salahku anak laki-laki, anak pertama Dengan kejadian yang terus berulang dari masa kecilnya yang gak pernah dapat apresiasi dari orang tuanya Dia luapkan ketika dia dewasa, akhirnya dia nyari amalan dari Youtube Anak yang gak pernah dapat apresiasi, kebawa sampai dewasanya dia orang yang minderan Gak punya kepedean, kenapa? Khawatir kalau berkarya, kalau berbuat tidak dihargai orang lain Agar Terima kasih.